Pihak Ferry Irawan bantah ancam Vena Melinda jika menolak damai. Kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, membantah jika pihaknya mengancam Vena Melinda apabila tidak mau berdamai dengan kliennya. Sejauh ini pihaknya masih mengupayakan jalur damai dengan cara mempertemukan Ferry Irawan dengan Vena Melinda di Polda, Jawa Timur. Hal itu yang kini masih menjadi fokus perkara kasus dugaan KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Andai kata bisa diupayakan perdamaian itu bisa jadi fokus kami, kata Jeffrey Simatupang saat jumpa pers melalui Zoom, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Tidak pernah kami itu mengancam, atau apapun supaya terjadi perdamaian, lanjut Jeffrey Simatupang. Namun apabila perdamaian tersebut tidak terlaksana, Jeffrey Simatupang telah menyiapkan langkah selanjutnya untuk membela sang klien buntut kasus KDRT. Kalaupun tidak, ada perdamaian, kami sudah siapkan strategi bagaimana pembelaan kami terhadap Pak Ferry, ungkap Jeffrey. Kemudian Jeffrey memahami bahwa perdamaian tersebut bisa terjadi apabila ada syarat di dalamnya. Namun yang jelas Ferry Irawan dan Vena Melinda harus dipertemukan terlebih dahulu. Upaya perdamaian itu bisa terwujud dengan syarat. Hanya ketika keduanya duduk bersama, Ferry Irawan pun siap kooperatif untuk terus mengikuti proses hukum yang tengah ia jalani. Di sisi yang lain kita tetap ikuti proses hukumnya. Masalahnya isu-isunya berkembang, kita tahulah saat ini banyak berita-berita, video-video yang beredar. Lanjut Jeffrey. Sebelumnya, kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang menyebut jika kliennya memiliki rahasia terkait Vena Melinda yang masih disimpan hingga saat ini. Dalam keadaan terdesak, bisa saja Ferry balik menyerang Vena. Kalaupun memang masih ada upaya perdamaian, ayo fokus pada upaya prosesnya. Jangan sampai satu dan lainnya saling membongkar aibnya, kata Jeffrey Simatupang, belum lama ini. Setelah hasil diskusi saya dengan Pak Ferry, ternyata ada rahasia yang disimpan lama. Jadi, Pak Ferry bila tersudutkan lebih parah, dia akan bergerak dan melawan sambungnya. Menurutnya, disampaikan Ferry Irawan, ada aib keluarga Vena Melinda yang disimpannya. Kejadian itu terjadi di Bogor. Makanya ini Pak Ferry akan menyampaikan soal kasus yang terjadi di Bogor, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.